Intro Seorang pemancing atas nama Dodi Irawan, 31 tahun, warga dusun pada suka desa pada suka kecamatan Lunyuk. Hilang terseret ombak saat memancing di Laut Batu Bongkang, dusun Sampargoal, desa Emang Lestari, kecamatan Lunyuk. Korban hilang akibat digulung ombak besar saat memancing di tebing batu bersama tiga rekannya yang berhasil selamat. Untuk mencari korban yang masih hilang, tim Basarnas dari Posar Sumbawa langsung menuju ke lokasi di kecamatan Lunyuk untuk melakukan pencarian. Dengan dibantu warga serta aparat TNI dan Polri dari Polsek Lunyuk. Tim menurunkan satu unit ramper boat untuk melakukan pencarian di laut. Kemungkinan korban sudah terseret ke tengah laut. Sementara beberapa tim lain mencari di pesisir pantai dekat lokasi. Kepala Posar Sumbawa, Suriyaman, mengatakan sekitar pukul 20.00 Wita, korban bersama dengan tiga orang temannya pergi memancing ke lokasi tersebut. Namun sekitar pukul 22.00 Wita, para pemancing ini dihantam ombak. Tiga orang temannya selamat dan langsung pulang, sementara korban terseret ke tengah laut. Tiga rekannya langsung melapor kepada warga dan polisi. Ini kami dari Pos Basar Sumbawa melakukan pencarian. Dan sampai saat ini pencarian masih mil. Jadi kendala yang ada di lapangan adalah faktor ombak yang lebih kurang 2-3 meter. Di samping itu adalah arus yang cukup deras. Hingga saat ini tim SAR dibantu keluarga korban dan masyarakat masih melakukan pencarian di lokasi hilangnya korban. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Talibang, GED TV Terima kasih telah menonton!